Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel guru saham Di video analisa sinyal saham Gorengan bandar untuk Rabu 8 April 2020 Pagi ya Jadi teman-teman disini udah publish Nah teman-teman bisa lihat Di layar itu Ada Untuk fast trade swing Amat invest ya Lumayan banyak karena memang Transaksi untuk hari Selasa Untuk hari Selasa itu memang Tinggi banget dan Terjadinya akumulasi yang Gede ya teman-teman Akumulasi yang gede dan Pada belum jual gitu Dan Memang agak apa ya Pada saat Semua market pada naik Indonesia malah turun ya tadi Di sisi 2 Dikarenakan tadi ada Berita yang tidak mengenakan juga Di media sehingga Adanya sentimen negatif Sehingga banyak yang jualan Tapi Hari ini Pasar Juga lagi baik Jadi Besok itu Pada pembukaan Sisi 1 Itu diharapkan Semuanya pada sentimen positif Sehingga pada naik Sehingga teman-teman yang Skelper Bisa jualannya Bisa Bisa jualan Nah gitu lah Disini Kita lihat pasar sekarang itu Untuk Dow Jones itu Dan Nasdaq itu Dia itu Udah Tinggi ya Udah naiknya-naiknya Sampai 3% Dan Teman-teman bisa lihat Untuk hari Selasa Tadi itu Market sebenarnya Di Asia Pada Baik Pada baik Ya bagus ya Cuman Malah Indonesia itu malah Merah sendiri Karena ya itu tadi ya Yang saya jelasin tadi Dia ada berita negatif Sehingga menimbulkan sentimen negatif Gitu Tapi Tidak terlalu buruk Cuman 0 koma lah ya Masih normal ya Dan kita langsung aja Cek Disini ada Mulai dari era Teman-teman Kenapa era Kita bisa lihat Ini aplikasi Mirai Ya Bagi teman-teman yang belum tau Ini aplikasi Mirai Dan bagi yang Mau bikin Mirai Bisa Linknya itu ada di Profil Instagram kita Itu ada linknya Disini ya teman-teman Disini Teman-teman bisa klik link yang ini Nah Habis di klik Itu teman-teman Buka Link-link yang Terdapat di guru saham Untuk buka Aku Mirai Klik yang ini Kalau mau buka Akun Pilip Buka klik yang ini Teman-teman Keduanya Punya fungsionalitas Yang berbeda Mirai ini Bagusnya untuk swing Atau invest Sedangkan Pilip Bagusnya untuk ODT Skelper Itu udah dijelasin Di video sebelumnya Teman-teman bisa cari Mungkin ada linknya Di bawah Saya centumin Di atas Cek aja Kalau ada ya Itu judulnya Sekuritas terbaik Untuk scalper Invest dan swing Oke lanjut lagi Disini Ada era 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 Disini teman-teman bisa lihat Dia tutup itu Di 22% Jadi Bulis banget Tadi pagi Hari Selasa Dan disini Dijaga harganya Biar gak turut Ketika penutupan Dan disini Teman-teman Top buyer nya Tinggi banget Mencolok Ya tidak terlalu mencolok Tapi Masih ada Perbedaan Dan itu Belum dijual Masih Masih ada Adanya Trend diakumulasi Disini ya Teman-teman Jadi Ini era Masih ada potensi Untuk naik Disini Juga Untuk Para boliksarnya Lagi Muncul Bullis Trend ke atas Lalu Untuk MACD nya Sudah mulai Mau ke atas Memang Untuk saat ini Semua saham itu Pada Mulai Apa ya Pada mulai Trend Positif Jadi Ya pasti Adanya koreksi Itu wajar ya Teman-teman Asalkan Kalau koreksi wajar Aman lah Jadi Kita doang akan Semoga Indonesia Semoga Cepat Hilang Coronanya Wabahnya Jadi Pasar bisa Segera Membaik Dan disini Stochastic nya Masih Mengerah ke atas Masih Belum Masih bisa Ke atas Untuk Stochastic nya Oke Disini Lalu Next Kita itu Ada SKMI Kita coba Lihat SKMI Gimana Teman-teman Oops SKMI Nah SKMI Tadi Tutupnya Itu 24% Teman-teman Gede banget Bullish banget Hari ini Dan itu Harganya juga Dijaga Sama Yang Tukang jaga Dan ini Adanya Perbedaan mencolok Antara top buyer Dan top seller Itu Jadi Si Yang jagain Masih punya Sahamnya Jadi Masih bisa Ada potensi naik Teman-teman Yang Mau Scalping Fast trade Bisa ikutan Tapi Ya 2-3% Cukup lah Ya Bagi-bagi teman-teman Yang Kemarin Banyak nanya Harusnya Ini disediain Taking profit nya Dimana SL nya dimana Ya Kalau Kita Lagi ngomongin Fast trade Atau scalping Itu tuh Pergerakannya Cepet banget Jadi Kalau kita Untuk Menyentuin Taking profit nya Disini Stop loss nya Disini Itu Dinamis Tergantung Karena kita Mengakukan Strategi itu Tap reading Jadi Memang Udah Cepet banget Jadi Dinamis banget Kita melihat Dari pergerakan Tap reading itu Apa Kita melihat Pergerakan Beat dan Beat dan Over Ya logikanya Kalau beat nya Lebih tinggi Over nya sedikit Seperti logika Logikanya Kalau permintaan Lebih banyak Daripada Supply Demand lebih gede Daripada supply Maka harganya Pastinya bakal naik Gitu Nah itu Logika sederhananya Kayak gitu ya Jadi Ops Oke Disini ada PTPP Sama Purawe Nah PTPP Aduh PTPP Jadi PTPP Ini Dan Perusahaan-perusahaan Konstruksi Dan BWN Karya Lainnya itu Lagi pada Naik-naiknya ya Karena Kemarin itu Ada prediksi Dari Saya lupa Namanya Karena Perusahaan Konstruksi ini Under value Banget Apa Harganya Murah banget Jadi Ya harganya Dinaikin ya Sama Ya Yang punya Big money Sehingga Trendnya Bullish ya Teman-teman Nah disini Chartnya teman-teman Bisa lihat Nah disini Dia udah sempat naik Awalnya Terus dia turun lagi Disini Naik lagi Jadi Membentuk pattern Double bottom Disini teman-teman Ya kalau ada koreksi Untuk kedepannya Itu wajar-wajar aja Seperti yang kita Ulang-ulang bilang Dari Tadi Atau kemarin Dan disini Untuk ODT-nya Kita bisa lihat Disini Disini Dia tutup Di 7% Bullish Disini Dia itu Juga Harganya dijaga Harganya gak turun Dan disini Perbedaannya Juga Masih Perbedaannya itu Lumayan mencolok Sehingga Masih ada Kesempatan Untuk naik Purawe Teman-teman Purawe Nah disini Teman-teman Harganya itu Kemarin Masih dijaga Di harga 5 Itu Dijaga banget Harganya Dan Ini udah Dari kemarin Kamarin udah Direkomendasiin Dia sempat naik Ke 7 Ke 6 Ke 6 Jadi teman-teman Yang udah beli Di harga 5 Kemarin Waktu pertama kali Gue usaha Memberikan Rekomendasi Bisa jual Di harga 6 Seperti saya sendiri Yang jual Satu tik Itu 20% Teman-teman Dan ini Masih Memiliki potensi Karena disini Masih ada Akumulasi Dan disini Harganya Masih Dijagain Teman-teman Dan ini Masih Menunjukkan Trend positif Dari stochasticnya Dan Para beliksarnya Masih Menunjukkan Arah positif Ke atas Teman-teman Lalu Disini Ada WSKT WSKT Hampir sama Dengan PT PP Karena Dia sama Satu Tipe Tapi Saya lihat WSKT Ini WSKT Ini Memang Akumulasinya Lebih gede Banget Mencolok Banget Di PT PP Sehingga Kita lihat Aja deh Biar teman-teman Gak penasaran Kita Pukul Rata Semua ya Gak apa-apa Videonya Panjang Yang penting Kita Belajar Nah disini Teman-teman Bisa Lihat Bukan PT PP Sorry WSKT WSKT Nah disini Teman-teman Lihat Perbedaan Akumulasinya Dan Belum dijual Sama sekali Hari itu Masih disimpan Dan masih Ada potensi Untuk kenaikan Disini Harganya Juga Dijagain Teman-teman Tutup Di 4% Bagus Banget Untuk WSKT Ini Kemarin Kita juga Ini Hasil Chart Kemarin Terus kemarin Kita bilang Disini Ada potensi Ascending Scalop Dan Dia itu Udah Tembus Tembus Dan Disini Teman-teman Bisa lihat Dia itu Naik lagi Disini Kenapa Merah Teman-teman Begitu Teman-teman Yang belum Paham Dengan Bentuk Candlestick Kenapa Merah Padahal Disini Ijo Nah disini Karena Di awal itu Opennya Lebih tinggi Teman-teman Daripada Close Walaupun Dia Close-nya Ijo Tapi Opennya Lebih tinggi Daripada Close Makanya Dia merah Makanya Teman-teman Ntar Kita bikin Video Bentuk Candlestick Biar Teman-teman Paham Lalu Disini BTPS MDKA Kita Cipetin Dikit BTPS Bukan BTPN BTPS BTPS Nah Disini Nah Ini Teman-teman Ini Terdapat Terdapat Ini Teman-teman Untuk MDKA 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 Disini Tetap Balis Dan disini Di Escalding Scalop Dia Udah Breakout Jadi Masih Bagus Bangun Untuk MDKA Ini Serta Teman-teman Bisa Lihat Perbedaan Signifikannya Disini Adanya Akumulasi Disini Teman-teman Walaupun Nanti Ada yang Bilang Wah Ini Adanya Tukar-tukar Jadi Penjul Pembelinya Sama Biar Gini 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 Gitu Gitu Ya Itu Bisa Bisa Aja Tapi Kan Kita Kita Gak Tahu Yang Kita Pakai Itu Berasumsi Ini Data Yang Kita Punya Seperti Ini Akumulasi Naik Dan Kita Perlu Jaga Itu Tetap Stop Loss Kita Dan Kita Tahu Kapan Taking Profit Gitu Bagi Yang Saham-saham Kayak HGMI Teman-teman Bisa Lihat Tab Reading Dan Untuk Perusahaan Kayak Yang Fundamental Dan Chartnya Bagus Kayak BCA BRI Pasti Bisa Menggunakan Analisa Charting Disana Lalu Sudah Habis Sebenarnya Masih Banyak Mau Dimasukin Cuman Ya Udah Kita Segini Untuk Dipantau Dan Ini Untuk Di Watchlist Bukan Langsung Untuk Dibeli Kalau Untuk Beli Bisa Yang Seperti BTPS Ini Ini Bisa Di 99% Dia Bakal Naik Besok Dan Teman-teman Bisa Taking Profit Cepat Disana Ya Intinya Terserah Apa Ya Teman-teman Kalau Mau Di Fast Trade Teman-teman Memang Harus Jangan Fokus Dan Itu Harus Di Awal Pagi Banget Jam Sembilan Itu Teman-teman Udah Ready Untuk Memegang Aplikasi Teman-teman Certa Kalau Teman-teman Pakai Mirae Enaknya Di Mirae Itu Ada Fitur Bentar Disini Ada Fitur Nah Disini Disini Ada Fitur Order Booking Disini Teman-teman Jadi Jam 9 Itu Tidak Terlalu Tegang Teman-teman Udah Otomatis Sistem Akan Mendaftarkan Input Pada Pre-opening Sehingga Dia Jam 9 Langsung Di Input Teman-teman Jadi Besar Potensinya Teman-teman Mendapatkan Harga Terbaik Saat Open Dan Saat Bullish Bullish Dan Fluctuatif Banget Dan Itu Oke Lanjut Swing Kita Ya Karena Sebelum Jelas Kita Masih Off Dulu Untuk Trend Following Disini Kita Ada Untuk Invest Ada BRI BBNI Dan BRI BRIS Disini Kita Bisa Lihat Gimana Bentuknya Keadaannya Sekarang BRIS Oh Ya Bang BRI Syariah Dulu Oke Disini Oke Memang Tutupnya Merah Teman-teman Tapi Masih Satu Tik Di bawah Masih Ya Gak Apa-apa Ya Tapi Kita Bisa Lihat Disini Ada Dia Masih Kita Disini Belum Masih Bisa Dipantau Teman-teman Untuk Bank BRI Syariah Walaupun Disini Memang Stochastic Itu Ada Mau Dead Cross Disini Jadi Memang Ya BRIS Masih WNS Dulu Coba Kita Lihat Untuk BBRI Dan BBNI Makanya Disini Saya Juga Kasihnya WNS Karena Itu Udah Abu-abu Banget Mau Arah Kemana Tergantung Besok Kalau Sentimennya Positif Kayak Sekarang Pasar Luar Itu Lagi Naik-naiknya Harusnya Pagi Itu Juga Bakal Ngikut Dulu BBRI 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 Dia Berhasil Tutup Ijo Walaupun Candlenya Itu Merah Karena Close Open Lebih tinggi Daripada Close Sehingga Candlenya Merah Dan Disini Ya Masih Transaksi Masih WNS WNC Kita Belum Tahu Arahnya Pastinya Kemana BBRI Tapi Teman-teman Ini Harganya Sudah Murah Untuk Bank BRI BRI Dan BNI Jadi Teman-teman Bisa Cicil Disini Bisa Cicil Ya Kalau Kita Invest Itu Sebenarnya Kita Kita Itu Ya Incernya Itu Lebih Ke Dividend Bukan Capital Gain Bisa Kalau Tinggi Harganya Teman-teman Bebas Mau Jual Atau Enggak Dan Ya Harusnya Kalau Corona Ada Hilang Ini Perusahaan BRI BNI Sektor Bank Ini Bakal Naiknya Cepet Banget Karena Ya Sekarang Turun Karena Kayak Kredit Di stop Dan lain Lainnya Makanya Harganya Turun Lalu Ada BBNI Gimana Kondisinya BBNI Nah BBNI Ini Chartnya Lebih Enak Dari BRI Dan BRIS Disini Ada SKIN Scalop Yang Udah Breakout Tapi Ada Koreksi Wajar Disini Masih Oke Karena Ada Berita yang Jelek Disisi Dua Makanya Pada Keturun Dan Disini Adanya Akumulasi Teman Teman Disini Ada Akumulasi Dan Masih Belum Dijual Ini Jadinya Ada Aktivitas Untuk Udah Mulai Mengumpulkan Sahamnya Udah Pada Demandnya Udah Mulai Meningkat Ya Teman Teman Walaupun Disini Ada Ditahan Sama Over Yang Gede Yang Ya Kita WNC Besoknya Gimana Ya Teman Teman Tapi Untuk Face Trat Ini Sangat Berpotensi Banget Besok Teman Teman Jadi Besok Harusnya Sisi Satu Bakal Meriah Banget Udah Semoga Teman Teman Mendapatkan Pelajaran Dari Analisa Kita Hari Ini Kita Terus Belajar Bareng Bareng Tidak Ada Yang Paling Benar Ada Paling Salah Yang Kita Belajar Bareng Disini Ini Udah Berapa Menit Bentar Ups Wah Gak Bisa Diklik Oke Udah 19 Menit Bagi Ketemu Video Ini Di Youtube Kita Aktif Di Telegram Link Ada Di PIN Comment Ataupun Deskripsi Ada Disitu Dan Karena Ini Gratis Teman Teman Cukup Support Kita Dengan Tombol Like Dengan Share Teman Teman Lainnya Agar Informasi Ini Bisa Dapat Bagi Teman Teman Lainnya Serta Subscribe Channel Ini Dan Follow Instagram Linknya Ada Di Deskripsi Lainnya Cukup 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 Aja Gak Perlu Ngeluarin Duit Sepersen Pun Karena Kita Murni Berbagi Itu Teman Teman Gitu Dan Yang Mau Yang Mungkin Disini Ada yang Nonton Yang Dari Nol Banget Yang Belum Punya Akaun Bisa Open Akaun Di Mirai Atau Philip Itu Ada Video Khusususnya Kita Ada Bahas Bagusnya Buat Apa Yang Philip Dan Mirai Linknya Ada Di Deskripsi Juga Untuk Open Akaun Disana Bakal Diarahkan Langsung Ke Whatsapp Marketing Yang Terafiliasi Dengan Guru Saham Dan Bakal Mendapatkan Bonus Juga Kau Daftar Di Guru Saham Oke Semoga Besok Profit Bagi Yang Profit Jangan Gagabah Yang Rugi Tetap Belajar Sebelum Kalian Berhenti Teman Teman Berhenti Berarti Belum Gagal Karena Pasti Ada Belajar Dulu Jangan Bandel Dibilangin Karena Udah Banyak Kayak Gitu Yang Kalau Pemula Pastinya Jangan Langsung Gede Gede Sayang Banget Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh